Tapi ternyata nih, dibalik bata rumah tangga yang adem ayam banget, ada ancaman poligami dalam rumah tangganya Denny dan Santi. Iya, coba lihat nih. Denny cabur hobi ancam poligami Santi. Wah, parah loh, Denny. Wah, parah loh, Denny. Denny lagi bersahabat, Denny. Sama siapin? Aldi Taher. Sampai! Boleh angkar, boleh yang akan jadi popres sih. Yang akan jadi popres. Yang akan jadi popres, Denny yang akan jadi popres. Malu, harga diri gue tercabik-cabik. Kenapa dikasih tanggung, Bi? Apa? Kenapa dikasih tanggung? Kesian. Oke, yaudah. Aldi, warga kanan Denny, bener-bener itu ancamannya. Bener-bener. Enggak, jadi gini, gue tuh kalau mau beli apa-apa, kadang-kadang istri suka namanya cewek, suka ribet ya. Kayak mau beli, gue kan seneng banget kura-kura gitu, terus gue seneng uler, motor, terus kalau gue mau ganti apa-apa, istri gue suka ribet. Tapi dia akan langsung ngerti kalau gue ancamnya pakai itu, mendingan beli motor baru apa mending punya istri baru. Langsung diam ya? Langsung diam. Ya udah, gapapa. Pak kalau beli motor, mendingan minta maaf daripada minta izin. Nah, prinsip anak motor mendingan minta maaf, udah ada. Daripada minta izin, alemong. Oh gitu. Dan itu gue terapkan, jadi beli aja dulu baru ntar ngomong. Oh sama sama sahabat kita, kalin aja dulu baru ntar minta maaf. Ya lucu, ya tinggi, ya tinggi. Lu harus sabar. Sabar. Tim, tim kita. Neng Santi. Kalau di ancamnya masalah poligami, sejujurnya perasaan Neng Santi gimana itu? Enggak gimana-gimana karena aku percaya sama dia. Nah, enggak aja. Tapi jujur, Den ada gak terbesit gitu? Nambah. Terbesit kita ada nggak? Enggak sih. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kita perkuat pusat. Enggak usah nambah cabang. Betul. Perkuat pusat jangan nambah cabang. Ini pusatnya juga belum beres cabang dimana-mana. Iya dong. Yang perlu diperbanyak cabang itu adalah teman-teman dan sahabat. Itu dia. Ini punya banyak banget sahabat-sahabatnya. Kita sekarang akan main. Kita main game aja yuk. Siapa yang paling ya? Siapa yang paling? Misalkan ditanya apa Indra? Siapa yang paling ganteng dan paling keren? Udah pasti saya. Pikir sih bukan pikir. Den, ini ada penunjuknya. Nanti di layar muncul sahabat-sahabat lo nih. Lihat ada Billy, Raffi, Luna, Ayu. Ih, gue kan sahabatnya Denny juga. Kok gue gak masuk sih? Oh gara-gara kemana gue slang Mayu ya? Udah bayang lagi. Udah bayang lagi. Ada sahabat, aduh tayang aku. Kan Denny boleh berdiri disini? Siap. Silahkan ya. Kita akan tanyakan diantara sahabat-sahabat Denny. Siapa yang menurut lo paling baik? Yang gampang dulu deh. Yang paling baik satu orang aja. Paling baik mana Den? Paling baik, aduh ini semuanya baik. Nah ini subjektif menurut penilaian lo Den. Betul, subjektif aja. Paling baik. Tunjuk. Karena gue yakin untuk yang ini akan ada pilihan yang paling baik. Ini. Ayu Dewi. Wah ini orang paling baik bisa slang sama Melanie. Lu error. Lu error. Ya itu orang udah paling baik. Lu kenapa? Lu yang error. Orang itu kalo bersahabat kalo gak ada gesekan belum namanya sahabat. Bener gak? Karena semakin gesekan lu semakin deket. Ya kalo gesekan nama lu jadi koreng. Aduh! 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 Aduh!